Intro Gak tega Sayang, Ake mau duit Setiap bulan 1 miliar 1 miliar buat biar saya Bulannya tinggal uploadnya tau saya Itu duit orang Itu duit orang Baik, 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 baik Kita jangan ngomongin baru-baru Ini tadi masih nyabung pertanyaan Kita di awal ya Siapa aja yang mungkin jadi kandidat Lu sebut 5 tim deh Yang kandidat juara di B1 2019 Ada potensi Madura Tidak, Pak Halimah mau gak juara Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa nih? Kok begitu ngomongnya Lama ini Madura itu The Dream Team loh 3 tahun terakhir Dia pasti mau gak pernah perlu tanya, mau gak? Kalau mau kemudian Tim ini bisa dibangun dengan kekuatan yang bagus Udah Pemain bintang semua ibaratnya kan? Artinya, pemain bintang itu tidak menjamin Seluruh pemainnya bintang tidak menjamin Klub itu akan menjadi kekuatan Yang harus dibutuhkan Misalnya gimana kebutuhan-kebutuhan yang Apa namanya Yang dibutuhkan gitu kan Ada pemain bintangnya, ada pemain bintangnya Kalau semuanya main bintang Yang muncul kan ego gitu kan? Artinya secara keuangan Madura potensial Secara apa namanya Tinggal bagaimana Meramu team ini menjadi salah satu Team yang solid Solid dari sisi keuangan Tapi dari sisi permainan Ini kan di bola kita itu Manager itu lebih hebat dari pelatih Ini harus dibatasi sekarang Jadi pelatih datang Artinya kalau orang Bikin nasi goreng nih Yang ini pembelinya Yang menyiapin makanannya gitu kan Ini menunya pelatih Eh, pembelinya Tokinya gak disiapin apa-apa Masih kokinya jadi enak gitu kan Jadi pelatih diberikan peran lebih besar Dibanding manajer tim Manager yang mau ngelola uang aja Ini di bola kita yang belum Belum bisa berjalan bagus disini Peran manager terlalu dalam Seperti bola kita Sehingga kemudian prestasi Sangat tergantung dengan manajer Padahal prestasi bola itu Sangat tergantung pemain dan pelatih Oke, tadi satu Madura Yunade Terus yang kedua Itu bulan pertama ya? Iya, menurut saya Oke, terus Yang kedua Yang kedua sebenarnya Ada potensi persinja Sebenarnya gitu Gatau persinja dengan kasus Yang muncul saat ini gitu Apakah kemudian bisa Kuat mentalnya gitu Dengan kasus yang muka Pak Joko Sebagai pembeli persinja Apakah kemudian ada ahli status Pendidikan persinja kita gak tahu Tapi secara habit Mereka sudah cukup bagus Gak punya lapangan aja Penumpangnya sangat bagus Ternyata di Patriot dan sebagainya Militasi sportnya juga sangat bagus Dan Pernah hapusannya ada Bersih gitu Uangnya bagus Ini tiga persin berarti? Tiga persin Serih ya? Iya Maksudnya senang rumah lagi Kok gitu sih? Maksudnya dia seles Kok gitu? Sudah berapa sih? Tiga 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 Yang keempat PSM Wehh Karena vlognya dia apa gimana? Saya melihat Salah satu tim yang punya konsistensi bermain Dalam tiga musim terakhir itu PSM Walaupun Peruntungannya gak ada Karena saat itu jelek PSM itu kayak Arsenal Kawasnya mirip Logonya habis mirip Peruntungannya gak ada Ternyata Ternyata Kalau gue udah ngomong sama Pak Api ya Pak Api udah bilang Pak di kaos tadi yang bagus Ini nonton banyak Bukan hanya di atas rumah Biasanya kalau kita lihat dari Makassar Kalau di atas rumah Di atas gedung tinggi Karena pengen nonton Karena udah gak cukup Ini stadion lama banget Yang dimata-mata Ya inilah Kalau kemudian Pembangunan infrastruktur Pola kita ini Dibangun oleh pemerintah Yang polanya adalah Pola politik Kayak di Jakarta nih misalnya Saya gak yakin Kemudian Setelah groundbreaking Stadion yang mau dibangun BW Ini akan segera dibangun besok Bisa jadi dibangunnya nanti Jelang-jelang Pemilihan Pilkagar Tuk-tuk lagi Karena ada maksudnya Iya Ternyata Gak sempat Iya Iya tapi kan Groundbreaking ini kan Orang kan gak bisa Pembangunan stadion Satu triliun Uangnya Keluar semua Enggak mungkin Karena harus bertahap Keuangan itu Mutiyas Mutiyas Jadi Jadi Kalau ibu Sebenarnya yang bagus itu Diserahkan ke swasta Kok mau beli apartemen ya kamu ya? Enggak Enggak pak Swasta yang mendanai Pembangunannya untuk Dibayar Mutiyas Oleh pemerintah itu Kerajaan Yang kelima Kerajaan 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 Persebaya Persebaya Arema Persebaya masih Berat lah Salah saya Beratnya Oke Apa Apa Kenapa Surabaya gak ada Kenapa malah gak ada Nanti Persebaya Persebaya Ada stadion baru Enggak Satu salah satu itu Yang kemudian Yang kedua Ada eforia baru Karena 2020 akan menyambut Font Stadionnya baru Semangat luar biasa ini Jatik giri Gaya pura Cuma masalahnya Persebaya secara pemain luar biasa Mereka setiap tahun Bisa menghadirkan potensi-potensi Pemain muda Permasalahannya adalah Bagaimana manajemennya ini Untuk membangun Karena kekuatan utama di Persebaya Sebenarnya potensi besar Manajemennya yang tinggal ini Terutama pelatih Karena pelatih itu Selama ini Ada pelatih Yang bisa kemudian memberikan Kedekatan secara emosional Kalau ada pemain Tip persikuran Walaupun nggak punya Main bintang cuma buas Tapi kalau Mampu melakukan penekatan Ke pemain dengan serap bagus Dia bisa Apa Bisa 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 pemainan mereka Kalau persen lu setelah Badak gimana? Agak berat Itu perkecil Degradasi Wow Oke Jadi sudah bahas semuanya Nah mungkin harapan dari Nah dikatanya Nanya kenapa Arema Oh iya lupa Lupa Oke Oke Bagi ngomong Akmal itu Pas sebaya Banget Waduh Sampai Aremanya Kok Bu Akmal bonek banget sih Nah saya suka Perjuangannya aja Semuanya saya suka Tapi perjuangannya Ketika mereka Dalam posisi tertindas Dulu Mereka Sangat kompak Untuk berjuang Membangkitkan Kembali timnya Itu yang membuat Saya balik Arema Saya juga suka Cuma kan Arema Sekarang ada dua Kalau Arema di Ketika Mereka Nah ada Sporter yang minta tolong Arema dipenai Saya selalu bilang Kalau mau contoh Persebaya Dengan boneknya Saya gak mau ikut campur Ke dalam Tim itu Untuk kemudian Contoh aja Persebayain Omongan-omongan itu Yang kemudian Ya ada yang Kesel Terlalu 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 Istilahnya Terlalu Berat sebelah Sesannya Enggak Militansi Persebaya Bagus Sporternya Mereka berani Sebagainya Kemudian Perjok habis-habisan Untuk kembalinya Persebayainya Itu yang Kemudian membuat saya Cuka aja Nah Kenapa gak masuk ini Kalau tiga besar Mungkin bisa masuk Kan tanyanya juara Tiga 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 Persebayainya Itu kemarin Peringat mana Itu kan jadi Komen satu Saya kan Kita Di kobra Di kobra Di kobra kan Berarti setengah jalan Ya terus Ya Persebaya Kalau peringat lima besar Bisa masuk Arema Agak berat gitu kan Karena tergantung Mas Iwan Budianto Oke Ini 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 Kalau Arema Ini Bakalan berjabung gak sih Ketika 2017 Dua lapel Presiden Tapi pas di Liga 1 nya Melompong Bisa jadi Gitu lah Arema itu sangat tergantung Sekali dengan Bagaimana Supporter mereka Sebenarnya Untuk membangun Nah ketika Supporter ini Misalnya dari Awal Sangat kuat dan solid Itu menekan Ya Nah Kemudian Hal-hal lain Misalnya dikira potensial Tapi akan berat Arema Padahal skuannya bagus Ya biasanya Kalau Apa namanya Bagus di Pramosi Lebih bagus di Kompetisi Karena kompetisi itu kan Itu bukan Ternamen Karena Di tengah jalan Ada potensi-potensi Masalah yang muncul Nah tinggal Apakah potensi masalah itu Bisa diatasi Tidak atau tidak Tidak bisa diatasi Siapa sangka Sriwijaya FC Yang luar biasa Siapannya Pemainnya luar biasa Tapi degradasi Siapa Takbir Tuhan Tidak ada yang taruh Ya oke Ini udah 24 menit ya Ini udah cukup panjang Mungkin ada Displosion atau Terakhir Gak ada sih Kalau saya sih Cuman penasaran tadi kan Udah disebutin tuh Lima yang pertama adalah Madurai Natit Kalau sampai Madurai Natit juara Saya langsung tanya nih Mas Akma Karena Persebayarema Final benar gitu kan Madurai Natit jangan jadi gak Ya maksudnya Ada apa nih maksudnya nih Ya kalau masih ada Keterlaluan Ada justru Kalau Madurai juara Saya akan mencurigai Akmal Iya makanya sama Orang pertama yang akan Saya curigai Akmal dah Iya benar Sembayaarema Itu cuma Madurai ini aja Apa Lo tanya dulu Penny Jagoin mana juara Oh iya 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 Gak tau Gak tau Gak ada referral disini Kalau mau kangen Ben Atau Selamat siapa Gak ada tempat aja Atau 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 Aku dari Kari Banta Tapi aku gak 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 Tadi kalau tak gak juga Pak Gak 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 Itu mungkin Perbicaraan kita ya Kalau Kita berbicara sepakul Indonesia Soalnya itu Rosa Makmal 5 hari 5 malam Gak banget pak Gak banget pak Seribu Purnama Iya Gue mau tidur disini dibangunin Bro Selalu ngomongin Tapi Ini Bahasa kita hari ini Bagaimana 3-1 Yang akan dikitar 8 main nanti Menurut Amba Wahali Tidak semua regulasi Itu efisien Yang in Itu proses Untuk bisa Menterbaikinya Karena No far Tidak ada far Mungkin Memang setuju Tapi untuk Kedepannya mungkin kita perlu Sedangkan untuk 7 pemain U23 Tidak efisien Dan harusnya U19 Namun untuk 4 pemain asing Dia juga Biasa-biasa aja Karena sudah sejak dulu Seperti ini Justru akan menghambat Pemain-pemain muda kita Ya kita berharap bahwa Ini bisa menjadi satu Untuk pembelajaran ya Bahwa Supporter juga akan menentukan Mau pake far Pake far Supporter sedewasa dulu Jalan 3-5 menit Kata Akmal Aduh Bolanya gak 2x4 kumat 2x4 kumat 2x4 kumat Ini kocak abis Ini kocak abis Dan 3 tim Promosi Kata Akmal Berpeluang Kalteng yang sulit bersaing Kalau PSS Dan Semang Padang Memiliki track record Cukup bagus Ya mungkin bisa Kita akan melihat Mengerai-mengerai Cepatnya akan menjadi Juara Menjadi pilihan pertama Kemudian persediaan Jakarta Jawa pertama Apakah bangkit Dengan banyak masalah Yang mereka hadapi Tapi tentunya Siapapun nonton juara Sepak bola kita Seluruh bagian Amin 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 *** Amin Amin Karena kita menempatkan inspirasi dari Vest Boutique Sampai jumpa